Halo semuanya, selamat datang kembali di Serifky Channel Hari ini kita masuk ke materi tentang penggunaan mesin-mesin komunikasi Yang kemarin kita klasifikasi ada 10 jenis mesin Yang pertama yaitu intercom atau iPhone Intercom ini berasal dari bahasa Inggris yaitu intercommunication Yang mempunyai arti hubungan di dalam Di dalam sebuah kantor fungsi dari intercom adalah sebagai berikut Yang pertama dia berfungsi sebagai alat komunikasi Untuk menyampaikan informasi secara efektif dari satu pihak kepada pihak lainnya Yang kedua fungsi dari intercom di lingkungan kantor Ialah memperluas saluran komunikasi dalam suatu instansi atau kantor Yang ketiga menghindari mondar-mandirnya para pegawai Dan yang keempat menghemat waktu dan tenaga dalam pelaksanaan Tata hubungan di lingkungan kantor sendiri Sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja atau pegawai Nah sedangkan fungsi dari intercom untuk lingkungan masyarakat Dia berfungsi sebagai yang pertama sebagai media atau sarana informasi Yang kedua sebagai media pengetahuan Yang ketiga sebagai media hiburan Dan cara pengoperasian intercom ini sangat mudah Kita bisa melalui tahapan yang pertama Angkat gagang telepon pada intercom Yang kedua tekan tombol seleksi saluran yang dimaksud Lalu yang ketiga tekan tombol pemanggil yaitu tombol C Sehingga terdengar nada panggil TUT-TUT Lalu lakukanlah pembicaraan Nah yang kedua setelah intercom Ada yang namanya telepon Telepon yaitu alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi Dari satu pihak ke pihak lainnya Dari jarak jauh Baik di dalam lingkungan sendiri maupun ke luar kantor Oke ini kita akan mengklasifikasi Apa saja macam-macam pesawat telepon Yang pertama pesawat tunggal Atau pesawat yang biasanya digunakan di rumah-rumah Yang kedua PMBX atau Private Manual Brain Exchange Yaitu pesawat telepon yang pengoperasiannya melalui bantuan operator Dan yang ketiga PABX atau Private Automatic Brain Exchange Yaitu pesawat telepon yang pengoperasiannya secara langsung Atau tanpa melalui operator Nah penggunaan telepon ini Bisa dibagi menjadi Beberapa tahapan Yaitu penggunaan telepon ini bisa dalam percakapan lokal Atau penggunaan telepon ini untuk percakapan sehari-hari interlokal atau internasional Bagaimana cara penggunaan handphone atau telepon Yang pertama ialah Tekan tombol yang dituju Atau nomor yang dituju Lalu yang kedua mulailah pembicaraan Jika selesai melakukan pembicaraan Tekan tombol no Atau tutup telepon Yang ketiga Intercom Telepon Dan yang ketiga ialah switchboard Alat komunikasi ini ialah Suatu alat komunikasi yang terdiri atas papan panel yang lebar Di dalamnya terdapat saklar-saklar dan instrumen lainnya Yang berfungsi untuk menyampaikan isyarat Dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya Nah disini macam-macam switchboard ialah Yang pertama switchboard dengan sistem telepon kunci Yang kedua switchboard dengan sistem perburuan Nah di dalam penggunaan switchboard ini Kita mempunyai keuntungan dan kelemahan penggunaan switchboard Keuntungannya yang pertama ialah Dalam penggunaan switchboard ini Dapat memperluas saluran komunikasi di lingkungan sendiri Menghemat waktu, tenaga, dan biaya Dan dapat berhubungan dengan pihak luar Tetapi kelemahannya ialah Setiap akan melakukan pembicaraan Harus melalui operator Yang kedua Jika menggunakan key Sistem harus mengetahui seluruh nomor telepon Yang ada pada perusahaan tersebut Itu akan memakan waktu Oke Yang keempat selanjutnya ialah Penjawab telepon Ialah suatu alat yang dapat merekam Atau menjawab setiap pesan yang maksud Fungsinya disini ialah Untuk mengatakan kesibukan seseorang pimpinan Sehingga pekerjaan tetap dapat dilakukan Secara efektif dan efisien Jadi tanpa perlu mengangkat telepon Mesin penjawab telepon bisa mengatakan kesibukan seseorang pimpinan Jadi seseorang pimpinan itu tidak terganggu Atau tidak terganggu untuk pekerjaannya itu Tapi ini pun kita mempunyai keuntungan dan kelemahannya Yang keuntungannya Si mesin penjawab telepon ini ialah Dapat merekam atau menjawab setiap pembicaraan dari luar Dapat merekam dari dua arah Orang lain dapat mendengar hasil pembicaraan Dan yang keempat dapat memanggil dimana saja kita berada Tetapi mempunyai kelemahan terletak pada kemampuannya hanya bisa merekam 5 menit sekali Yang kelima penggunaan telex Telex ialah suatu alat pengirim berita jarak jauh Atau mesin pengirim berita yang gunanya untuk menyampaikan berita-berita Dari suatu tempat ke tempat yang lainnya Baik dalam maupun luar negeri sekalipun Di sini kita harus tahu apa bagian-bagian dan fungsi dari telex itu Yang bagian pertama ialah roll kertas ini Yang fungsinya nanti untuk mengetik naskah yang akan dikirim Lalu ada papan touch Yaitu gunanya nanti untuk tempat touch-touch mesin itu disusun Yang ketiga ada namanya roll pita kertas Yang fungsinya untuk merekam hasil ketikan dari berita yang telah ditentukan Oke dan ini cara penggunaan mesin telex Pak waktu kegiatan merekam Cara penggunaannya ialah tekan touch yang berkoda L dan touch yang berkoda 0 secara bersamaan Lalu yang kedua ketik naskah yang akan dikirim Setelah pengetikan selesai Pita kertas rekaman kita sobek dengan cara Tekan tombol yang berkode arah bawah sampai batas pada pita kertas rekaman yang tidak berlubang Lalu tekan tombol yang berkode dash dan tombol on kemudian pita rekaman disobek Tapi cara penggunaan telex untuk kegiatan mengirim Kita bisa melakukannya dengan yang pertama Memasukkan pita rekaman yang telah disobek tadi ke tempat alat pengirim Yang kedua dikirim ke dalam atau ke luar negeri Jika dikirim ke dalam negeri tekan tombol yang berkode 0 Yang ketiga tekan kode dari daerah tujuan berita itu dikirim Yang keempat setelah menyaud kemudian tekan tombol new line K dua kali Yang kelima tekan tombol perekam sampai dengan pengiriman berita itu selesai Jadi ada dua tahapan penggunaan telex Yang pertama kegiatan merekam dan kegiatan untuk mengirim Yang keenam penggunaan veksimil alat komunikasi lainnya Kata veksimil ini berarti atau berasal dari bahasa latin yaitu fact Yang diartikan bikin atau similar atau artinya serupa Dan mesin veksimil ini memiliki fungsi yang pertama Gunanya untuk mengirim informasi ke berbagai tempat Sesuai dengan yang kita inginkan Yang kedua untuk menerima informasi dari berbagai tempat Dan apabila mesin veksimil itu dilengkapi dengan sistem memori Maka veksimil ini dapat digunakan atau mempunyai fungsi lain Yaitu dia bisa menyimpan dokumen sampai dengan beberapa lembar Yang kedua mampu mencatat sampai beberapa lembar kopi Dan yang ketiga menyimpan berbagai alamat Oke keuntungannya mesin veksimil ialah Yang pertama memungkinkan bentuk asli dokumen terlihat jelas Yang kedua waktunya yang relatif lebih cepat Ketiga datanya lebih akurat Yang keempat hemat tenaga dan biaya Kelima pengoperasiannya lebih praktis sehingga setiap orang dapat mengoperasikannya Ini lebih mudah dibanding dengan teleks tadi Oke Cara pengoperasian veksimil ini Yang pertama siapkan data yang akan dikirim dengan bagian yang tercetak menghadap ke bawah Siapkan nomor veksimil yang akan dituju nanti Yang ketiga tekan tombol jumlah halaman yang diinginkan Beberapa lembar yang kalian ingin kirim Lalu tekan tombol yes Setelah itu nanti muncul tulisan quick Tekan keypad sampai muncul tanda delay keyboard Oke Lalu lakukan pengkopian Mesin komunikasi selanjutnya ialah mesin dikte Mesin dikte ini merupakan mesin kantor yang dipergunakan untuk mencatat surat kata demi kata Dari dikte yang dilakukan secara lambat-lambat Sehingga dapat dicatat menjadi tulisan oleh seorang pegawai Nah fungsi dari mesin dikte ini ialah Mencatat atau merekam hal-hal yang berkenaan dengan penugasan yang diberikan pimpinan kepada bawahan Mendiktekkan surat-surat dengan cepat yang dilakukan oleh seorang pegawai Dan yang terakhir nanti kita bagi menjadi tiga tahapan Yang itu penggunaan mesin mikrofilm Mesin komunikasi transparansi maker Atau OHP Oke Yang pertama ialah mikrofilm Yaitu film berukuran 8 atau 16 mm Yang digunakan untuk mengawetkan warkat-warkat yang pada akhirnya akan rusak Apabila disimpan terlalu lama Apalagi di bawah udara yang berubah-ubat Nah bentuk mikrofilm ini Kita baginya menjadi Mikrofilm roll Atau roll film yang ukurannya 16 mm x 100 feet Roll film yang mempunyai ukuran 35 mm Atau 100 feet Atau mikrofilm jacket Yang berupa strip film yang berisi 12 frame Yang dimasukkan ke dalam kantong plastik ukuran 4 x 6 inch Yang dapat menguat 5 jalur atau 12 x 5 Atau sama dengan 60 RC Atau mikroviek Itu ialah yang dibuat langsung dengan mikroviek kamera prosesor Nah mikroviek ini yang dibuat secara tidak langsung Dapat dengan menduplikasikan mikrofilm jacket menjadi mikrifice memakai peralatan mikrofilm duplikator Yang keempat ialah mikrofilm aparatur card Yang berbentuk lembaran film yang ukurannya 35 mm Yang kelima mikrofilm cartridge Bentuknya ini seperti roll film tetapi berada dalam kotak dengan film ukuran 16 mm x 100 feet Oke ini macam-macam peralatan mikrofilm Yang pertama di dalam mikrofilm itu ada kamera Kameranya yang berfungsi untuk memotret atau mengambil gambar arsip pada suatu film Yang kedua ada namanya prodesor Berfungsi untuk memproses atau mencuci film Film yang sudah berisi arsip sebagai hasil kerjaan kamera Yang ketiga duplikator yang kita tahu berfungsi untuk menggandakan atau membuat kopi film Yang keempat reader atau yang berfungsi untuk membaca mikrofilm melalui layar monitor seperti layar televisi Yang kelima reader printer Tidak hanya hanya bisa dipakai sebagai alat baca Tapi juga ini untuk mencatat kembali mikrofilm yang akan dibaca ke dalam bentuk kertas dengan berbagai ukuran Dalam alat komunikasi selanjutnya ialah penggunaan transparansi maker Nah di transparansi maker ini ada dua jenis Yang pertama intra-red yang mempunyai ciri-ciri adalah sebagai berikut Salah satu sudutnya terpotong Yang kedua warna transparansinya tidak bening atau agak buram Yang ketiga tulisan atau gambar tidak dapat dihapus Harus menggunakan alat transparansi maker waktu menulis atau menggambar Tapi ada yang kedua yaitu adalah write on Yang memiliki ciri-ciri transparansi warnanya bersih ataupun bening Lembar transparansinya bisa langsung ditulisi Tidak perlu menunggu atau alat tulis untuk menulis atau menggambarnya Dan yang terakhir adalah bisa atau dapat dihapus Nah cara penggunaan transparansi maker ini ialah Yang pertama tulis atau ketik materi yang akan dipresentasikan di atas kertas HPS ukuran kuarto dengan batas luar 2 cm dari atas Bawah, kanan, dan kiri Atau kalian bisa atur left, right, button, and topnya Yang kedua, kertas dipotokopi dengan mesin fotokopi serok atau merek lainnya Yang ketiga, letakkan hasil fotokopi di atas lembar transparansi Dan yang terpotong sudutnya diletakkan di kanan atas Yang keempat, atur tombol menurut terang atau gelap hasil yang diinginkan Yang kelima, tempatkan materi atau bahan di tengah mesin dan masukkan dengan sedikit didorong ke dalam Dan yang terakhir, yang ke sepuluh, dalam mesin-mesin komunikasi ialah OHP atau overhead proyektor Nah, keunggulan OHP diantaranya ialah Yang pertama, gambar atau tulisan dapat diperbesar dengan perbandingan 1 banding 5 sampai 2 kali dari aslinya Yang kedua, terdapat tombol pengatur fokus pencahayaan Yang ketiga, refleksi lensa dapat diatur Bila melampu mati, ada lampu cadangan yang secara otomatis dapat menyala Oke, disambing itu Dia juga memiliki keuntungan Yang pertama, caranya mudah dalam penggunaannya Yang kedua, dapat menjelaskan sesuatu sambil bertatap muka dengan hadirin atau peserta Yang ketiga, mampu menghemat waktu Dan yang terakhir, tidak perlu dipadamkan ketika pembicara memberikan penjelasan Sehingga peserta mudah melakukan pencatatan Oke, inilah ke sepuluh alat atau alat yang bisa digunakan untuk komunikasi dalam perusahaan kalian Materinya sampai disini dulu Jika ini bermanfaat, silakan like, jangan lupa share, dan subscribe Sampai jumpa ke materi selanjutnya See you!